Pemirsa, kami akan melanjutkan dialog kami pada malam hari ini. Bang Ipang, kita sama-sama sudah mendengarkan pernyataan dan juga pidato dari Prabowo Subianto mengenai tanggapan mengenai dari penetapan pemilu 2024 yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tanggapannya seperti apa? Saya mencermati memang ini luar biasa ya, karena pertama ketika Pak Prabowo juga melihat bahwa ini demokrasi berjalan beliau juga mengatakan bahwa ini KPU juga mengatakan dua hal, pertama adalah live streaming itu kan bahwa itu menunjukkan dalam konteks transparansi, bahwa mereka ingin transparansi itu kan adalah orang-orang melakukan pelanggaran, penyimpangan kan tidak mau suka dengan transparansi. Nah salah satu live streaming itu KPU kan untuk transparansi itu, yang kedua adalah Sirekap. Sirekap itu juga konteksnya adalah untuk transparansi, karena ada C1 Plano yang di-upload dokumen lengkapnya di Sirekap itu, meskipun Sirekap punya kelemahan. Yang tadinya itu misalnya grafiknya yang tidak tampil, ada persoalan IT yang tidak siap, tapi semangatnya, niatnya untuk transparansi itu ada kemajuan pada pemilu kali ini. Dua hal itu yang saya lihat, live streaming itu adalah sebuah farabel kemajuan, yang kedua adalah Sirekap ini, karena disitulah dokumen fisik yang ditaruh, semua mata bisa membuka di tingkat PPK, di tingkat kecematan, provinsi, kebupaten, kota. Mereka bisa memantau langsung C1 Plano itu. Nah yang ketiga adalah, memang sekarang tidak ada atau tidak komplain yang menolak tanda tangan rekapitulasi berjanjang bertingkat dari PPPS, TPS, PPK, kabupaten, kota, provinsi. Nah kalau tidak ada, berarti kan pemilu ini menurut saya sakral bahwa pemilu ini penting, bahwa ini pemilu yang dianggap berkualitas, karena tidak ada tanda tangan. Yang tidak ada yang menolak untuk tanda tangan. Nah cuma ada tantangan challenge saya, saya berpikir tadi diskusi sama Bang Margarito, mau nggak kita jangan seperti keledai, masuk pada lubang yang sama, tertarung pada yang lubang yang sama, dari pemilu ke pemilu persoalannya sama. Nah yaitu rekapitulasi berjanjang bertingkat yang memungkinkan adanya potensi penggelembungan suara, suara yang hilang, ada salah satu contoh di Jobar kemarin Partai Nasdem protes, ada suaranya hilang 600, kalau dikuantitatifkan memang kecil 600, tapi ternyata di mana potensi kecurangannya adalah di PPK, yang inputernya yang masalah, PPK-nya yang melakukan penggelembungan, 600 suara, jangan lihat 600-nya. Nah kalau kita cermati adalah rekapitulasi berjanjang bertingkat menjadi sumber biang masalah. Nah apakah pada pemilu 2029 kita akan tetap settle dengan sistem yang bermasalah? Yang saya katakan kita mau jadi keledai atau tidak? Atau legasi kita siap nggak? Pembuat undang-undang siap nggak bahwa nanti rekapitulasi cukup di TPS saja, yang 820 ribu tadi? Bisa nggak? Menurut logika kita sama Bang Margarito juga bisa. Karena di situ ada C1 Plano, ada kotak suaranya bisa dibuka, ada saksinya. Itu yang direkapitulasi secara nasional. Tidak perlu lagi ke PPK, dari KPPS ke PPK, PPK ke Kecematan, Provinsi, Kabupaten Kota. Nah setiap jenjang rekapitulasi bertingkat tadi memungkinkan terjadinya yang protes-protes di berada daerah yang rekapitulasi terlambat tadi itu. Karena mereka menolak. Ada penggelembungan, ada suara yang hilang, dan seterusnya. Nah yang terakhir, saya juga melihat ucapan selamat dari Kepala Negara Luan. Itu kan disampaikan Pak Prabowo untuk mengatakan bahwa legitimate pemilu ini. Beliau mendapatkan ucapan bukan dikit. 20 Kepala Negara dari negara sahabat mengucapkan selamat. Pada saatnya sama, selain itu, beliau juga saya lihat ya. Walaupun memang Gibran tidak ada di sini, harusnya kan tetap bagusnya saran saya harusnya ada. Karena ini kan momen yang sakral, penting gitu. Kenapa Gibran enggak ada. Sesibuk apapun beliau jadi wali kota di Solo, itu juga menjadi perhatian sih menurut saya. Karena yang kalah saja Anies Beswedan sama C. Imin aja masih bisa pergi ke pasar, pergi ke Benhil, beli takjil gitu. Itu yang kalah. Ini yang juga masuk saya, kok enggak ada, mungkin ada alasan lain saya enggak tahu. Tapi intinya, kalau misalnya kita ingin melihat hasil real con dengan quick con, itu sampai sekarang masih akurat. Tidak ada perbedaan dari masih rentang toleransi rentang margin of error. Baik hasil quick con maupun dengan real con-nya KPU hari ini, mobil press sama pilek gitu. Baik, ditahan dulu Bang Ibang, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, kita harus cedah sejarah, usai cerah kami kembali. Pemirsa, kita harus cedah sejarah, usai cerah kami kembali. Pemirsa, kita harus cedah sejarah, usai cerah kami kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.